Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam suji hatara untuk kita semua, salam om swastiastu, namo budaya, salam wajikan. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Panitia serta Pak Susilo sebagai penggagas dari acara webinar Belalak seri 1 ini. Selain itu, saya sampaikan juga terima kasih kepada para pemateri, yaitu ada Mbak Asti Ainun Nabilah dari Arsitektur Universitas Perwijaya Angkatan 2017, selain itu ada juga Ibu Resol Dipora dari No Limit Design, dan juga ada Ibu Tida Saptara Hayu. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Iwi Dwi Susanti sebagai moderator, dan terlupa saya sampaikan terima kasih kepada Ibu dan Bapak undangan yang sudah hadir di webinar seri pertama dari Pendiduitif Satu Kisah Perjalanan Merancang. Alhamdulillah, puji syukur kita perlihatkan, karena dekat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para pemateri yang luar biasa ini, meskipun harus dilaksanakan secara online, dan semoga kita semua tetap sehat. Acara ini merupakan acara pertama dari selangkaian webinar Belalak, dengan judul Medadak Intuitif Satu Kisah Perjalanan Merancang, yang diselenggarakan oleh mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Perwijaya. Tidak perlu berlama-lama, setelah ini akan ditampilkan video profil dari Himpunan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Perwijaya. Untuk panti yang berpugas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, kom swastiastu, nama budaya rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini, kami akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan pengetahuan dari Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Perwijaya. Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Perwijaya diartikan sebagai organisasi yang menawangi keluarga besar Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Perwijaya, atau yang biasa disebut dengan KBMA. Visi dari Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Perwijaya adalah terwujudnya Himpunan Mahasiswa Arsitektur yang mewadahi kebutuhan KBMA, baik dari segi akademis maupun non-akademis, dibarengi dengan hubungan yang baik dari jalan maupun luar KBMA. Untuk mewujudkan visinya, Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Perwijaya memiliki visi yang pertama yaitu mengembangkan hard skill dan soft skill dari keluarga besar Mahasiswa Arsitektur sehingga dapat menunjang akademisnya. Yang kedua yaitu menciptakan Himpunan Mahasiswa Arsitektur yang ramah terhadap keluarga besar Mahasiswa Arsitektur. Yang ketiga yaitu menjalin relasi dan menentukan kebijakan untuk menjaga relasi internal keluarga besar Mahasiswa Arsitektur. Yang terakhir yaitu menjaga dan menjalin relasi hubungan antar kehidupan Arsitektur untuk meningkatkan informasi dan eksistensi Himpunan Mahasiswa Arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya. Yang saya hormati di sini, Panitia Acara, dan juga Bapak Dr. Sosilo Kuts di Wanggo, STMT selaku penggiatas belaklap kali ini, serta yang juga saya hormati, Mbak Astia Aino Nabila, Ibu Raquel Zipura ST, Ibu A.R. Ida Seta Rayu, selaku pemateri, dan Ibu Wibik Dwi Susanti, STMT selaku moderator. Dan juga tidak lupa, untuk Bapak Ibu Dr. Sosilo Kuts yang sudah hadir di acara kali ini, serta teman-teman Arsitektur dan penggiatan Arsitektur yang juga hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Patut kita bersyukur karena kita masih diberi keleluasaan untuk mengadakan dan menghadiri kegiatan malam ini. Kita di sini dengan adanya wadah untuk menambah pengetahuan kita bersama dalam dunia Arsitektur. Harapannya dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga wadah menambah ilmu dan wawasan kita bersama ini akan berlanjut di agenda-agenda berikutnya, dan tentunya akan menambah wawasan dan ilmu kita bersama. Akhir kata dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau kurang berenan, mungkin sekian dari saya, Yusuf Liza Mahendel sebagai Ketua Himpunan Arsitektur FCUB, mewakili teman-teman pengurus HMA, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan semangat. Mungkin saya kembalikan lagi ke MC-nya. Terima kasih sambutan dari Ketua Himpunan Arsitektur Universitas Brawijaya. Selanjutnya, pembahalan oleh Pak Susi Lokus Diwanggo, selaku penggagas acara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat semuanya. Saya mungkin hanya akan memberikan sambutan sedikit saja, karena waktunya juga sudah mulai larut. Ibu Bapak, teman-teman, kolega, dan para mahasiswa yang saya hormati, perkenankan saya, Susi Lokus Diwanggo, sebagai penyedia ruangan. Dan mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak, teman-teman, kolega, dan mahasiswa pada acara diskusi kali ini. Yaitu diskusi terpumpun seri satu, Mendadak Intuitif. Satu kisah perjalanan perancang. Harapannya nanti akan ada seri-seri berikutnya. Beberapa orang mungkin merasa sangat susah mengawal intuitif. Banyak dari mahasiswa kita, atau kita sendiri bahkan, yang sudah banyak dan terjebak pada pengalaman praktis, dalam kerangka praktik realistis yang kuat, bahkan mungkin siswa atau kita sendiri tidak ingin mendengar tentang kemungkinan memandang bangunan sebagai sesuatu yang lain. Nah, orang-orang inilah yang sebenarnya membutuhkan intuitif dan metafora. Seorang pengajar, membelajar, harus sangat persuasif, inspiratif, dan memberi kepercayaan serta memotivasi siswa tersebut, atau justru diri kita sendiri, yang pada akhirnya beberapa siswa atau diri kita sendiri akan menjadi pengikut yang paling tulus dari konsep intuitif itu. Dan bersyukur atas cakawalan yang terbuka bagi mereka atau diri kita sendiri. Intuitif dapat membantu kita dalam mencapai sesuatu yang baru di banyak titik tentang kebangunan pada proses desain atau konseptual. Tentu kebangunan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang baru. Secara epistemologis, pengetahuan intuitif itu bersifat inherent dan diwujudkan melalui konteks atau peristiwa. Darinya akan menginduksi pancahidra dan membangkitkan imajinasi kreatif yang belum pernah terpikirkan sebelumnya sebagai individual discovery. Kebenaran bersifat indrawi yang tergantung dalam objek pengalaman. Keindahan bersifat individual yang tergantung dalam objek dan personal. Makna intuitif itu sendiri lahir secara mendadak spontan dan bermutasi secepatan. Mendadak dan spontan. Oleh karena itu, judulnya adalah mendadak intuitif. Pengalaman pada suatu peristiwa intuitif bersifat kumulatif dan tidak dapat terulang kembali. Spontanitas ada di sana. Melalui pengalaman itulah nanti kita akan mencoba untuk mendengarkan secara seksama apa yang nanti akan disampaikan oleh Asti, oleh Mbak Rachel, oleh Mbak Ida, dan tentu saja nanti kita akan dikomandoi, dimoderatori oleh Ibu Wiewi, Ibu Yusuf Santi. Mereka akan berkisah tentang serunya perjalanan mereka menemukan momen klik pada satu konteks atau peristiwa intuitif yang mampu memberikan pencerahan termasuk juga interpretasi literatis yang kemudian kita bisa bawa ke dalam kasus perancangan arsitektur. Jadi ini adalah merupakan kisah perjalanan mereka ketika mereka masih mahasiswa bagaimana mereka berproses untuk mencari sesuatu yang lain daripada yang lain. Barangkali dari sharing pengalaman itu, dari proses berbagi pengalaman itu kita bisa berkaca, kita bisa mendapatkan pengalaman yang lebih bagus lagi. Itu mungkin sambutan dari saya. Jadi sekali lagi selamat menikmati acara ini dan untuk selanjutnya nanti akan saya serahkan kepada moderator. Tapi sebelumnya saya akan membacakan CV dari moderator. Moderator kali ini adalah Ibu Wiewi Wiewi Susanti, STMT, Sarjana Arsitektur Universitas Bawijaya Angkatan 2003. Lulus tahun 2008 terus kemudian menempuh pendidikan magister arsitektur di Institut Teknologi Bandung Angkatan 2008 dan lulus tahun 2010. Sekarang beliau bekerja di dosen Prodi Arsitektur Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan memiliki minat kealian sebagai sejarah, sejarawan dan teori arsitektur. Kepada Ibu Wiewi, Ibu Susanti, saya persilahkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Wiewi. Silahkan, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Susilo sudah membacakan CV dan juga memperkenalkan saya kepada Bapak Ibu dan adik-adik peserta diskusi pada malam hari ini. pada malam hari ini saya bertugas sebagai moderator yang nantinya akan memandu sampai dengan kegiatan diskusi ini berakhir. Pada kegiatan webinar ini yang berjudul Mendadak Intuitif Satu Kisah Perjalanan Merancang yang akan mulai pukul 7 sekarang sudah mulur ya sudah 7.17 yang nanti akan berakhir pada pukul 20 lebih 55. Oke tanpa berlama-lama lagi saya akan langsung masuk ke sesi utama yaitu penyampaian dan juga penyajian materi oleh ketiga narasumber jadi disini ketiga narasumber ada tiga yang pertama Mbak Asti Ainu Nabila Mbak Asti mahasiswa arsitektur UB angkatan 2017 dengan judulnya nanti rangsang-rancang kemudian yang kedua narasumber kedua ada Mbak Rachel Sipora dari No Limit Design dengan judul Melihat Pelangi kemudian yang terakhir Mbak A.R. Ida Sakta Rahayu dari SHAW Atelier dengan judul Jelajah Senang sebelum masuk ke materi saya akan memajakan CV dari narasumber satu persatu yang pertama dari Mbak Asti Ainu Nabila pendidikan dari Mbak Asti Ainu Nabila sekarang masih menjadi mahasiswa arsitektur di Universitas Brawijaya angkatan 2017 kemudian pengalamannya tahun 2018 sebagai asisten dosen mata kuliah gambar arsitektur kemudian tahun 2019 sebagai asisten dosen mata kuliah desain matra kemudian tahun 2019 sebagai tim pengawas pembangunan pengawan apartemen di PT PP Construction dan Investment kemudian yang terakhir tahun 2020 menjadi tim desain taman umum di Petruk Palace di Setara Langit Arkitek kemudian pengalaman leadershipnya juga sangat banyak ini saya bacakan yang terakhir saja untuk menyingkat waktu Mbak Asti ini menjadi ketua tim program kreativitas mahasiswa pendanaan Dikbud tahun 2020 kemudian saya akan membacakan CV dari narasumber kedua Mbak Rahel Sipora Mbak Rahel Sipora ini juga merupakan alumni dari Arsitektur Universitas Brawijaya beliau angkatan tahun 2003 kemudian lulus tahun 2008 pengalaman bekerjanya tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 di Informal Purnacing sebagai interior designer kemudian tahun 2012 sampai 2014 di Paris Passion EO sebagai event leader kemudian yang terakhir tahun 2014 sampai dengan sekarang di No Limit Design sebagai Arsitek hobinya Mbak Rahel ini tidak jauh-jauh dari Arsitek traveling reading movie dan art untuk selanjutnya saya akan membacakan CV dari narasumber yang ketiga Mbak Ida Saptara Hayu Mbak Ida Saptara Hayu merupakan alumni juga dari Arsitektur UB tahun 2002 sampai 2007 kemudian tahun 2020 sampai dengan sekarang beliau sedang menempu Magister Arsitek Lingkungan Binaan di Universitas Brawijaya Malang kemudian pengalaman bekerjanya di sini yang sekarang sekarang Mbak Ida memiliki bureau di SHAW Atelier atau Saptahayu Architect Workshop Atelier sebagai komisaris dan principal architect kemudian pengalaman dalam arsitektur mendesain banyak sekali mulai tahun 2008 sampai dengan 2021 jadi di tahun 2021 ini saya akan membacakan beberapa pengalaman yang sudah dikerjakan oleh Mbak Ida yang pertama ada Tirto Rejo House di Ponorogo kemudian ada Rizku Nastor di Ponorogo ada Masjid Al-Falah di Madion dan yang terakhir PT DMI Head Office di Ponorogo sekian pembacaan CV dari ketiga narasumber untuk selanjutnya dipersilakan kepada Mbak Asti untuk menyampaikan materi waktunya disini kita memberikan maksimal 20 menit untuk waktu dan tempat dipersilakan Mbak Asti terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam perkenalkan nama saya Asti disini saya akan menceritakan sebuah kisah kisah perjalanan saya dalam mendesain mendesain dengan sebuah rasa rasa yang tidak pernah terencana sebelumnya rasa yang muncul ketika Indra berusaha membaca kata alam yang maya awal kisah ini bermulai dari keseharian saya semasa pandemi ketika jenuh terpungkung dalam sebuah ruang yang akrab dengan sapaan rumah membuat saya memutuskan untuk membebaskan diri setiap pagi menyusuri beberapa petak-petak sawah yang tak jauh dari hunian yang saya tinggali hanya untuk sekedar duduk menikmati semilir angin memanja kulit yang hangat terpapar mentari dengan relaksasi bau tanah basah dan kilau ladang embun berlatar suara hijau burung dan gesekan padi dari semua rasa yang saya perolah dari rangsa Indrawi tersebut membuat saya tergerak untuk menghentikan waktu tapi tidak mungkin karena waktu akan terus berjalan dan kenyataannya saya yang selalu berhenti untuk membuang-buang waktu oke karena saya tidak bisa menghentikan waktu pilihan saya hanya dapat dengan cara mengabadikannya seperti halnya sebuah momen indah kehidupan yang akan kita catch up dengan lensa karena tak akan pernah terulang dan sukar diingat dengan abadi begitu pula momen itu mereka para penggiat ilmu menyebutnya dengan momen intuitif momen yang tak kasat mata namun kasat dengan rasa momen yang erat dengan suatu peristiwa yang teralami pengalaman yang lahir secara indrawi yang dianggapnya sebagai sebuah kebenaran yang keindahannya diukur dari kacamata pribadi yang sangat individual lalu bagaimana cara mengabadikannya yaitu dengan membekukan suatu peristiwa dari sebuah induksi imajinatif dan mewujudkannya dalam sebuah aktivitas yang kreatif membekukan rasa yang maya menjadi karya 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 apa? karya kuitik puisi tidak hanya puisi karya kuitik adalah karya yang dibentuk dari sebuah rasa yang ingin diutarakan sehingga bisa beruang kali dirasa oleh mata dirasa oleh teringat atau dirasa dengan penghayatan rangkaian kata sebuah karya yang dapat mengulang rasa yang bisa menyampaikan ini loh yang saya rasakan saat itu untuk bisa dirasakan kembali atau dirasakan oleh orang yang masih asing saya memilih mewujudkan rasa itu pada sebuah lukisan lukisan yang jika saya disuruh untuk memaknainya dengan sebuah kata-kata pun saya akan bingung karena lukisan ini wujud dari rasa yang secara mendadak memunculkan imaginasi yang kreatif yang tak pernah terpikirkan sebelumnya saya pernah mencoba menerjemahkan kata-kata tapi berujung lingkung hingga dosen pembingung saya saat itu berkata kalau Anda membukakan rasa dengan lukisan jangan Anda terjemahkan dengan kata-kata sudah biarkan saja lukisan itu yang berbicara dan Anda terjemahkan saja grafis yang ada akhirnya kebuntuan saya terjawab ya ibarat tangga saya telah memiliki satu anak tangga sebagai bijakan untuk menentukan arah selanjutnya yang akan saya tuju ia berjudul Sirenek melepas belenggu dan lukisan inilah representasi perasaan saya saat itu perasaan yang mendadak muncul ketika saya merasakan sens dari pandangan yang tertuju pada embun yang terpapar matahari tepat di depan mata saya yang seketika tubuh disapu oleh gelombang angin untuk memulai mengenai karya ini dan mengwujudkannya sebagai sebuah rancangan bangunan saya memulainya dari saya memulainya dari hal yang tampak sangat menonjol dari lukisan ini yaitu warna warna yang sangat terlihat dibandingkan usur lainnya yang membuat saya tergerak untuk bermain dengannya setelah berusaha mencari aplikasi yang tepat untuk mengidentifikasi kandungan warna pokok yang ada pada lukisan ini saya menemukan aplikasi berbayar pada sebuah situr store smartphone meski berbayar saya relakan demi menguak makna pada lukisan ini meskipun jika dilihat harganya masih jauh di bawah uang jajan saya sehari-hari namun namanya juga mahasiswa kalau ada yang gratis kenapa disia-sia ya kan oke kembali ke topik dari beberapa kode warna pokok yang berhasil diidentifikasi oleh aplikasi tersebut saya mendapatkan beberapa data karakteristik dari masing-masing kode warna karakteristik tersebut saya bahasakan dengan grafik sehingga tersaji grafik warna sebagai berikut lalu saya stuck lagi disini akhirnya kembalilah saya bertanya jalan kepada dosen pembinin saya saat itu beliau berkata bayangkan garis-garis grafik ini adalah sebuah bentuk tiga dimensi mungkin dia akan nampak seperti kita yang diayunkan berwarna-warni bayangkan anda ada di posisi tertentu untuk melihatnya hingga anda merasakan sesuatu yang menggugah hati atau kan warna pada lukisan tersebut terbang satu persatu sesuai kodenya dan kasin-kasinnya sehingga dia punya momen ruang disitu kebentuan saya terjawab lagi akhirnya saya membuat grafik tersebut menjadi seperti ini dengan beberapa proses saya membolak balik dari sudut perspektif saya yang akhirnya saya mendapatkan beberapa posisi yang menurut saya memiliki arti sehingga saya mendapatkan sebuah anggapan yang memang sangat subjektif namun tak apa intuitif memang sangat subjektif dan individualis seperti tak akan ada yang tahu berapa sendok gula untuk seorang bisa merasakan manis berapa sendok garam untuk seorang yang bisa merasakan asin dan beberapa dan berapa banyak perhatian yang cukup untuk merasakan kasih sayang hanya diri sendiri yang dapat merasakannya dan membenarkannya maka dari itu kebenaran intuitif bersifat individualis saya pun begitu saya beranggapan dari makna tersebut saya bisa menganggap tema rancangan berupa gastronomic center ketika melihat potensi alam daerah yang saat itu bisa digali digali oleh siapa yang pastinya pemuda daerah itu sendiri dengan cara yang menyenangkan menurut mereka yaitu hobi pemuda daerah Kabupaten Probalinggo adalah wisata kuliner saya ingin saya ingin menciptakan sebuah wadah agar muda-mudi tersebut dapat tergerak memajukan harta yang dimiliki keluarganya saat ini yaitu sawah kebun ladang dan tambak dan yang lain-lain yang sebenarnya merupakan potensi terbesar daerah agar dapat diolah menjadi sesuatu yang menarik minat konsumen dan bernilai lebih tinggi mengingat juga banyak potensi makanan khas daerah yang dapat dikembangkan lebih lagi oke masalah tema selesai lalu pada pemisahan presentase warna yang saya lakukan dengan ekstrak warna pada Photoshop malah menggugah hati saya untuk menjadikan presentase tersebut sebagai luasan masa terhadap apa yang telah saya tentukan sehingga tersajilah ukuran masa sebagai berikut setiap presentase kelompok warna saya bagi dalam sebuah fungsi zona masa kelompok warna beriru merupakan zona kelautan dan tambak kelompok warna hangat saya bagi menjadi zona publik kelompok warna hijau merupakan zona pertanian dan pertemuan dan warna hitam merupakan zona penerimaan dari masing-masing kelompok yang telah saya bagi tersebut saya pecah kembali menjadi beberapa bagian ruang yang juga dibagi dalam bagian-bagian kecil superuang bicara tentang luasan bicara tentang luasan masa tentu tak luput dari bentuk masa yang akan disajikan mulailah pergulatan mencari bentuk masa yang cocok dengan luasan tersebut dan di pemikiran saya saat itu hanya terpikir segi 4 karena bentuk bidang lukisan saya yang menjadi acuan adalah segi 4 kemudian saya mencoba mengukur perbandingan lukisan dengan bidang lukis yang saya gunakan setelah ditentukan langsung saja saya konversi dengan luasan yang dibutuhkan cukup rumit memang tapi hasilnya pun juga kurang membuat saya puas karena tak kunjung menemukan tatanan masa yang sesuai dengan satu kesatuannya untuk dibadukan sehingga akhirnya saya merubah persepsi segi 4 yang tadinya berupa persegi panjang menjadi persegi untuk mempermudah karena bentuknya yang simetris namun tetap saja saya masih berputar dan berputar dalam hal yang sama yang tak kunjung henti sampai akhirnya saya diberi nasihat kembali oleh dosen pembiming saya memang bisa dilihat dari kebutuhan yang saya alami orang dosen pembiming sangatlah penting namun bukan menjadi pemberi jawaban untuk keputusan yang akan diambil melainkan sebagai pemberi arah bagi saya yang merasa buta untuk mengakhiri perjalanan labirin intuisi ini karena intuisi adalah jalan yang lahir dari rasa diri kita sendiri untuk kita putuskan sendiri langkah yang kita ambil selanjutnya terima kasih banyak untuk Bapak Susilo yang telah membantu membimbing saya untuk memacahkan labirin labirin intuisi ini oke kembali ke topik saat itu beliau berkata coba Anda cari tahu tentang gelombang otak manusia apakah ada hubungannya dengan grafik warna yang telah Anda buat dari situ saya merasa benar-benar mendapat pencerahan yang benar-benar cerah karena dari mengidentifikasi hubungan grafik warna dan gelombang otak saya mendapatkan banyak sekali clue-clue untuk merancang bangunan tujuan saya mulai dari penataan gabungan masa yang mengikuti kesamaan bentuk grafik dengan gelombang otak yang membuat saya akhirnya mengerti mengapa warna berpengaruh dengan kondisi psikis manusia mengapa warna bisa menyimpulkan sebuah kesan dalam visualisasi mata warna hangat ternyata sama dengan gelombang gamma dan beta warna biru serupa dengan gelombang alpha dan warna hijau serupa dengan gelombang theta namun warna hitam tidak memiliki gelombang sama sekali karena tidak ada aktivitas berpikir di sana dari analisis tersebut saya dapat menemukan bentuk yang sesuai untuk digabungkan menjadi satu kesatuan masa selanjutnya dengan mengidentifikasi karakteristik warna yang menghasilkan wujud gelombang otak tertentu pada suatu kondisi dibentuklah suasana ruang yang akan membangkitkannya dan suasana ruang tersebut diwujudkan dengan pengaplikasian material sebagai unsur bangunan dari beberapa hasil identifikasi tersebut saya gabungkan menjadi satu kesatuan layaknya puing-puing puzzle sehingga terwujudlah adahar gastronomic center sebuah nama yang terwujud dari adat pendalungan kabupaten probolinggo yang mengkombinasi adat jawa dan madura yang berarti makan gabungan bahasa madura adahar dan bahasa jawa adahar yang disajikan dengan pijakan metode intuitif yang subjektif dan sedikit egois namun tidak diwujudkan dengan karya yang egois pula justru karya ini diwujudkan untuk tidak menyombongkan diri pada lingkungan sekitarnya yang telah ada sebelum dia tetap mengaplikasikan beberapa lahan tapaknya sebagai sawah menurunkan ketinggian level tanah agar bangunan yang lebih tinggi dari dua lantai hanya terlihat dua lantai seperti bangunan sekitarnya nampak 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 dari set plan pun mengibarkan intuisi yang tak kasat mata dengan tidak mengontraskan diri dengan area persawaan di sekitarnya dan berusaha mandiri dengan energi yang ia hasilkan layaknya tanaman padi yang membentuk embun dengan permukaan hidrofobik daunnya yang akan jatuh mengikuti alur tulang daunnya yang vertikal dengan gravitasi ataupun bantuan angin sehingga air embun tersebut dapat ia konsumsi sendiri hal ini diwujudkan pada secondary fasad penangkap embun yang menerapkan konsep metode biomimikri daun padi yang akan dikumpulkan sebagai kebutuhan bangunan itu sendiri itulah kisah ketika saya berusaha mengulik makna rangsang yang diwujudkan menjadi rancang sekian mohon maaf apabila ada salah kata dan persepsi berintuisilah mengubah rasa menjadi karya selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan lagi kepada moderator terima kasih mbak Ida apa sudah siap saya coba dulu ya apa suara terdengar terdengar mbak oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya selamat malam semuanya saya dapat kesempatan pada malam hari ini ini tuh sebenarnya cerita lama ya cerita tentang akhir saya di tahun 2007 2006-2007 ya mendadak waktu itu saya mencoba flashback ya saya itu merasa pada waktu itu saya merasa di semester kalau tidak salah semester 5 saya waktu itu sudah menempuh studio perancangan arsitektur 5 saya merasa apa kenapa ya belajar arsitektur itu kok melelahkan gitu padahal saya sudah di ujung itu sudah di SPA waktu itu studio perancangan arsitektur 5 sudah merancang high risk building rasanya sering jenuh dan hambar apa sih yang saya kejar waktu terasa panjang gitu dan saya tidak ingin terbuang saya merasa sudah lama belajar arsitektur dan nanti pastinya setelah lulus juga akan lebih lama lagi waktu yang akan saya habiskan untuk memenuhi panggilan orang arsitektur waktu itu saya Tuhan saya ingin menjalankan peranmu ini dengan hati tenang mohon ajarkan saya menjelajah dengan senang gitu kemudian waktu itu di APA ya ases perancangan arsitektur 3 saat itu dosennya Bapak Sisi Darius Tuhang beliau mengajarkan tentang metode metode desain salah satunya adalah metode desain saya tertarik dan saya merasa apa mungkin ini yang saya cari gitu kemudian waktu itu saya mendengar bahwa di studio perancangan ase mulai waktu itu dijalankan kurikulum baru kalau tidak salah itu pendekatan merancang dengan metode fenomenologi kemudian di SPA 1 itu metode desain intuitif saya tertarik waktu itu terus saya memutuskan saya apa nih yang bikin saya miss apa yang saya lewatkan dari semester 1 sampai semester 5 waktu itu jadi saya waktu itu ngulang ngulang semester SPA 1 lagi saya ambil berbarangan dengan SPA 6 SPA yang terakhir gitu disitu saya banyak sekali mendapatkan pelajaran saya membaca beberapa buku terus menemukan bahwa ternyata mungkin dari semester 1 sampai semester di SPA 5 itu saya terlalu surut ke dalam pikiran logika sehingga saya merasa tidak asik mendesain yang dirasakan yang dirasakan hanya lelah segedar menempuh nilai supaya dapat bagus dan lulus seperti itu tapi kurang feelnya gimana sih caranya merancang supaya saya senang terus waktu itu saya membaca juga dalam suatu simposium Pak Galih mengatakan arsitektur itu jangan hanya dilihat sebagai artefak fisik karena dibalik artefak fisik itu terdapat artefak mentalitas yang jauh lebih penting satu lagi nah sebenarnya berarsitektur itu juga berpuisi puisi yang kaya akan interpretasi penalaran ilmiah hanya dapat menjelaskan bagaimana menyusun kata dan menyusun kalimat tetapi tidak akan pernah mengetahui bagaimana proses kreatif sebuah puisi terjadi dan arsitektur itu menghadapi tugas sulit memang bagaimana mendislokasikan apa yang ia menjalokasikan sebagaimana paradoks sebuah puisi maka arsitektur itu harus keluar dari batas-batas konstruksinya sendiri agar selalu dapat dalam proses yang tumbuh menjadi dan berubah saya senang banget sama tiga kutipan ini dan satu lagi nah ini dari Bapak Gunawan Cahyono yang disampaikan dalam arsitektur suatu sebuah apa proseding ya arsitektur itu memadukan seni dan pengetahuan yang mencakup fakta terukur tentang cara mendirikan bangunan dengan kokoh dan berlaku baik dalam menyamankan pemakainya di sisi lain arsitektur juga menyampaikan pesan bermakna dan seterusnya nah apa sih pesan bermakna itu gitu ya diiznillah ya dalam suatu apa namanya dalam sebuah suatu hari gitu selesai solat jumat waktu itu kelas pemikiran budaya yang dibimbing oleh almarhum Bapak Dr. Gali Wijil Wijil Pangarsa rahimahullah beliau berpesan ini pesan bermakna pesan bermakna itu isinya apa gitu ternyata pesan bermakna itu isinya adalah kebaikan dan kebenaran universal kebenaran dan kebaikan universal itu apa sebenarnya intinya yaitu rahmat dan kasih sayangnya kasih sayang sang pencipta nah rahmat dan kasih sayangnya itu harus dibahas dibahasakan tugas kita adalah membahasakan kalau muslim sudah mungkin sudah sudah tidak asing lagi ya dengan istilah kaulan gitu perkataan-perkataan bahasa itu tadi dan sebenarnya bahasa kita itu nanti akan disampaikan dalam wujud arsitektur jadi arsitektur mengandung pesan bermakna itu tadi dari situ penjelajahan dimulai nah ini adalah salah satu pengalaman saya dalam merancang awal titik awal ya itu ini saya waktu itu minta secara khusus pada dosen pengampu di SPA 1 Pak Susilo dan di SPA 6 Pak Khairil saya minta beliau berdua untuk Pak saya minta dibimbing untuk deskripsi nanti saya mau lulus dengan mendapatkan paling tidak satu saja supaya saya bisa amalkan itu di sepanjang karir saya menjadi arsitektur saya memulai dengan tadi judulnya TA saya tentang strategi desain intuitif saya menggunakan fenomena tapak untuk mengamati dan maknai hal-hal yang abstrak dari suatu peristiwa dasar teorinya punyanya Antoniadis di poetic of architecture kemudian dideskripsikan dalam rupa saja strategi ini adalah strategi intuitif induction kemudian ini adalah momen puitik waktu itu saya mengambil maaf sebelumnya momen puitik ketika saya mengunjungi tapak lokasi lokusnya adalah taman wisata budaya Senaputra untuk menggali momen puitik itu ternyata tidak cukup satu peringinan waktu itu saya berkali-kali pagi datang sore malam ditutup saya mengambil tidak hanya di dalam tapaknya tapi coba nongkrong di luarnya sampai ibu warung penjaganya kamu itu sekolah apa-apa yang kok tiap hari ke sini saya bilang sekolah bu tiap hari ke sini kok sekolah bolos ya saya dikirain anak SMA waktu itu ya nah ternyata setelah sekian kali observasi saya lupa berapa kali gitu saya menyadari bahwa sebelum-sebelumnya itu saya selalu terjebak pada apa ya kebiasaan untuk observasi survei istilahnya mengukur ini mengukur itu apa namanya terlalu apa ya terlalu ribet dengan diri sendiri sehingga saya lupa untuk tenang gitu nah ini adalah momen kritik di suatu pagi jadi ketika itu saya sedang duduk di ayunan gitu pagi-pagi kalau gak salah ini jam seter jam 6 gitu 6 atau jam hampir jam 7 gitu ya saya duduk di ayunan ini terus saya melihat saya memenjamkan mata dan melihat cahaya di mata gitu terang gelap itu saya pejamkan mata saya melihat ternyata ketika saya memenjamkan mata itu masih terlihat warna merah darah di mata saya itu kemudian ini benar-benar momen yang saya rasakan menggugah gitu ya kemudian saya pulang dan saya bikin ini puisi ini diangkot gitu setelah itu saya langsung waktu itu momen begitu itu membekas banget ya jadi puisi ini dihasilkan diangkot waktu itu saya nulis ini diangkot gitu jadi saya menyimpulkan bahwa oh ini nih momen ahanya ini nih apa intuisi jadi intuisi yang saya maksudkan disini bukanlah sesuatu yang muncul karena semata-mata mimpi dan fantasi gitu ya misalnya saya nggak lagi disitu itu saya nggak menyebut itu intuisi yang berkaitan dengan tapa gitu tapi ini adalah intuisi atau daya batin yang secara transcendental yang muncul oleh sensasi indrawi dari oleh penginderaan oleh apa namanya bangudaraan dalam suatu rona jalinan dalam ruang dan waktu di dalam tapak hanya di dalam tapak nah ini deskripsinya pomen politik itu saya deskripsikan dalam sebuah saja yang nanti berfungsi untuk memandu desain gitu deskripsi politik merupakan representasi yang menunjuk baik pada proses maupun produk dari pemakanan spirit of place dalam momen politik dalam kaitannya dengan diagram alir proses jelmaan dalam pendekatan intuitif saya menyimpulkan bahwa pada dasarnya wujud deskripsi politik itu sudah merupakan hasil proses kreatif perancang dalam mencerap fenomena yang dijumpanya dalam peristiwa momen politik sebab ketika merepresentasikan spirit of place ke dalam wujud deskripsi politik terjadi proses perubahan konsep-konsep ideologi yang abstrak menjadi bentuk-bentuk yang konkret atau simbol-simbol dan tanda-tanda tertulis baik itu tulisan atau gambar maupun polisi gitu namun deskripsi politik ini bukanlah semacam reportase berita jurnalistik gitu ya melainkan bentuk ungkapan politis bisa juga dikatakan demonstrasi bagaimana peristiwa puisi itu dirasakan sehingga memberi bekas pada diri saya sebagai perancang yang ketika itu melakukan strategi desain intuitif wujud deskripsi politik pun sebenarnya tidak harus tidak harus pesajak jadi sesuai dengan kecenderungan perancang itu sendiri gitu prinsipnya deskripsi politik berperan dalam menstimuli ingatan gitu ingatan akan hubungan-hubungan antar baik sesama manusia maupun manusia dalam alam dan lingkungan dalam peroran jalinan tapak itu tadi dari tanda-tanda tersebut sebenarnya pengetahuan tentang segala sesuatu dalam tapak dapat terlihat dengan lebih cermat dan detail sepintas memang kesannya sangat subjektif tapi pada prakteknya justru proses intitif inilah yang mampu mengantarkan pada penemuan-penemuan yang dapat meluluhkan egoisme dan subjektifitas dalam merancang arsitektur nanti coba saya tunjukkan perjalanan saya waktu itu jadi puisi tadi yang dihasilkan tadi karena saya tidak pede ya waktu itu hasil puisi itu langsung saya tunjukkan kepada almarhum Pak San waktu itu Pak saya bikin puisi ini hasilnya seperti ini ini mau saya pakai untuk merancang tugas akhir saya gimana Pak menurut Bapak ya tidak apa-apa langsung saja selain saya asistensi ke Pak Hairil dan Pak Susilo waktu itu ya tidak apa-apa coba saja Alhamdulillah sekali didukung oleh dosen-dosen yang baik waktu itu kemudian karena saya tidak pede dengan puisi saya sendiri benar tidak karena saya bukan orang sastra jadi saya minta saya sebar puisi saya itu ke teman-teman sastra di UM waktu itu untuk coba sih menurut kalian puisi ini gimana coba dikritik atau intinya puisi ini bagaimana saya menyebutnya mereka itu counterparts nah ternyata hasil dari apa namanya deskripsi puisi itu tadi puisi itu tadi setelah ditranslasikan dimaknai dari dianalisa secara sastra dari baik sintaktisnya maupun semantiknya itu menghasilkan satu tema besar yang sama kesimpulan saya dengan kesimpulan dari beberapa counterpart itu tadi itu sama jadi temanya sama kemudian puisi itu tadi saya pakai untuk menjelajah desainnya nah ini inilah yang menyenangkan jadi saya melakukan jelajah desain itu waktu itu ada lima penjelajahan desain gitu ya dari aspek sintaktisnya kemudian aspek semantiknya nah ini adalah penjelajahan pertama ini dari aspek sintaktis dan jadi jadi tipografinya kemudian diksinya nah itu dianalisa seperti itu kemudian menghasilkan ini adalah proses translasi jadi puisi itu untuk memandu komposisi dalam desain gitu nah ini penjelajahan desain tahap pertama satu A satu B gitu saya mungkin gak berlama-lama ya nanti didiskusi saja gitu karena waktunya juga sudah malam gitu terus ini penjelajahan tahap satu B kemudian tahap nah ini saya coba bagaimana sih ketika apa namanya puisi itu tadi pure ditranslasikan gitu aja gitu ternyata mandek sampai di tahap satu B itu gak bisa saya saya gak bisa lanjutkan karena ada beberapa yang gak bisa diabaikan di dalam tapak itu sendiri yang membentuk rana jalinan tadi yaitu pohon apa namanya manusia yang beraktifitas di situ bangunan yang ada di situ akhirnya saya coba di tahap berikutnya nah ini di tahap satu B sudah selesai ini di tahap satu itu hanya mentranslasikan puisi kemudian merepresentasikan ke dalam bentukan arsitektur tanpa mempertimbangkan elemen-elemen unsur-unsur intrinsik di dalam tapak nah ini saya berhenti ada sesuatu yang hilang rasanya ketika kita mengabaikan unsur-unsur intrinsik di dalam tapak kemudian saya coba balik lagi ke titik awal tadi saya coba untuk memasukkan unsur-unsur intrinsik di dalam tapak yang pertama itu gimana kalau misalnya semua pepohonan yang ada di sana itu tidak ditebang sama sekali nah itu terus ini adalah aspek yang layar-layar terbentuk dari aspek sintaktis dan apa namanya semantik puisi tadi itu di layering ke dalam tapak nah hasilnya peneladaan jisan tahap 2A kemudian nah yang tahap 2B kalau misalnya pohon-pohon tadi itu tidak apa-apa ditebang tapi saya pertahankan 1,2,3,4 pohon yang berperan dalam momen puitik tadi itu dan kebetulan keempatnya bukan kebetulan ya pasti ada maknanya ya itu keempatnya ini adalah pohon-pohon yang paling besar di tapak itu nah ini nah saya coba bereksplorasi itu konsep keseimbangan dari hasil translasi puisi tadi itu pembanaan puisi tadi itu saya masukkan saya cari titik keseimbangan berdasarkan teori arsitektur nah ini ada diret fibonacci dari keempat titik pohon dan ternyata memang titik temunya itu di tempat momen puitik saya tadi itu nah ini ini titik momen puitik tadi itu dari keempat titik pohon besar nah seperti itu kemudian saya lanjutkan lagi ke desain tahap tiga gimana seandainya semuanya disertakan bisakah fungsi baru itu ini fungsi baru itu dimasukkan ke dalam tanpa kita harus menghilangkan unsur internistik yang ada di dalam tapak sama sekali kita biarkan pengguna yang lama tetap ada kemudian apa namanya pohon-pohonnya tanpa di tapak sama sekali seperti apa desainnya nah seperti itu nah ini saya coba menjelajah dan ini saya rasa menyenangkan sekali gitu lelah tapi senang gitu nah itu aja dari saya sementara terima kasih banyak perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Ida atas penyampaian materinya Alhamdulillah ini waktunya mepet sekali ya jadi untuk selanjutnya Mbak Rahel bagaimana apa sih bisa langsung dimulai untuk penyampaian materinya ya ini coba share screen ya bentar selamat malam semuanya mohon maaf sebelumnya karena ada terjadi kesalahan teknis langsung aja saya mulai untuk mempresentasikan menceritakan tentang perjalanan desain tentang melihat pelangi saya berjudul melihat pelangi menceritakan tentang saya membedah novel Laskar Pelangi sebelum saya mulai bercerita tentang perjalanan desain saya saya ingin mengajak kepada rekan semua untuk boleh menyaksikan secupik cerita sebuah kisah dari kampung gantong di pulau belito diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Firata dua orang guru yang luar biasa kita akan memasuki kelas beritung keluarkan diri dirimu kalian harus punya keberanian punya keinginan yang kuat dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam keadaan yang tidak ada mereka pikir lebih baik anaknya jadi cara kalian mempertahankan sekolah biayanya gajinya semua harus punya cita-cita dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai bagaimana cara kalian mempertahankan sekolah kemudian ini adalah kisah perjalanan di sini saya ada tiga babak yaitu yang pertama pemetaan novel jadi dalam pemetaan novel ini serunya adalah bagaimana dari 34 bab itu bisa dipetakan menjadi dipetakan menjadi 11 sequel mohon maaf apakah suara saya jelas jelas oke baik saya lanjutkan jelas oke dalam tahap pemetaan novel ini sendiri merupakan tahap interpretasi dari pemahaman makna dari sebuah novel yang bersifat abstrak jadi ada next nah jadi dari novel pemetaan novel ini sendiri saya menggunakan potika aristoteles dimana ada variable utamanya yaitu order connectedness coherent amplitude dan unity dari tahapan ini serunya adalah bagaimana saya bisa memilah-milah karakter dari setiap bab yang ada di bab dalam setiap novel itu kemudian ini bisa dilihat dalam tabel ini adalah tabel pemetaan dari 34 bab yang ada dalam sebuah novel Askar Pelangi terbagi menjadi 11 sequel kemudian kemudian juga melalui plotnya juga kita bisa lihat disini next nah disini bisa kita lihat ada 34 bab dalam novel Alka Pelangi kemudian dari pemetaan tadi muncullah ada 11 sequel dimana dalam masing-masing sequel ini memiliki tema-tema kecil ini merupakan tahap interpretasi dari novel ada 11 dari tema-tema kecil kemudian dari tema-tema kecil ini dari pemetaan ini muncul ada tiga plot yaitu plot satu menceritakan tentang kisah masa kecilnya kemudian plot dua tentang remembering kemudian yang plot tiga ini menceritakan tentang sisah dan jadi ada aku dua dari plot ini nanti akan digunakan sebagai perletakan di dalam zona tapak kemudian dari pemetaan novel Alka Pelangi ini melahirkan tema utama novel yaitu humanisme nah dari tema utama tadi ini berusaha mengkawinkan antara ranah aspektur dengan ranah sastra dimana dari pengelompokan bangunan ini kita menggunakan tema menggunakan bangunan tematik yaitu kedekatan antara bangunan tematik dengan tema puitik karena saya menggunakan ranah sastra novel Alka Pelangi tadi maka dari tema humanisme tema utama novel kita memilih jenis bangunan tematik yang digunakan adalah galeri jadi untuk tapak dan program uang yang nanti kita gunakan bersifat given karena keterbatasan waktu yang ada jadi untuk penentuan tema dalam bangunan ini adalah memilih galeri seperti yang ditulis oleh Sunanto 2004 mengatakan bahwa galeri merupakan sebuah perjalanan dan salah satu tujuan galeri ialah apresiasi ini sesuai dengan dari tema utama novel yaitu humanisme dalam tahap babak yang kedua yang saya lakukan adalah transformasi mimesis transformasi mimesis ini sangat seru sekali ya karena merupakan proses imitasi dari kebebasan kita untuk menginterpretasikan sesuatu yang sudah ada di alam sesuai dengan imajinasi dan kreativitas kita sehingga diharapkan dari transformasi mimesis ini bangunan yang terbentuk adalah memiliki karakter Tatarkewicz mengatakan bahwa ekspresi dari perasaan dan pengungkapan pengalaman tentang gerak suatu suara dan juga kata-kata merupakan pemaknaan dari mimesis seperti juga tadi sudah disampaikan Mbak Ida bahwa Antoniades juga mengertikan bahwa mimesis ini merupakan meniru di alam jadi sesuatu yang sudah ada kemudian kita transformasikan nah dari babayang kedua ini transformasi mimesis nanti akan muncul karakter dimana karakter ini merupakan turunan dari karakter-karakter para tokoh yang ada di setiap bab yang ada untuk transformasi mimesis sendiri menggunakan dasar perancangan prinsip order unsur yang dari Dekacing 2000 nah ini sebenarnya ada 11 transformasi mimesis yang saya lakukan dari 11 sekuel yang terbentuk dalam pemetaan novel tadi namun karena keterbatasan waktu saya hanya mengambil beberapa contoh aja transformasi mimesis yang telah saya lakukan jadi seperti sekuel A ini tema kecilnya adalah keterbatasan untuk transformasi mimesis di alam yaitu untuk karakter aku satu santun penurut adaptable ini saya melihat di alam yang ada itu adalah padi merunduk jadi dari padi ini kemudian saya transformasikan menjadi ada unsur lengkung kemudian ada unsur vertikal kemudian ada unsur coaan dari ruas-ruas pohon padi kemudian karakter yang kedua yang muncul dalam sekuel A adalah bumus bumus ini adalah guru yang mengabdi dan yang membuat sekolah Laskar Pelangi jadi padannya disini adalah sekumpulan awan yang seakan-akan menaungi sesuatu yang ada di bawahnya jadi ini sesuai dengan karakter bumus yaitu melindungi para murid-muridnya kemudian karakter yang yang ketiga adalah Harun dimana Harun ini memiliki karakter pendiam dan memiliki keterbelakangan mental nah ketika saya melakukan transformasi misis di alam saya menemukan jaring laba-laba yang koyak namun tetap berfungsi kemudian karakter yang keempat adalah Pak Harvan beliau adalah guru yang bijaksana jadi saya menemukan di alam itu adalah tetesan embun bening yang bisa ditransformasikan menjadi unsur lengkung kemudian karakter yang kelima yang muncul dalam sekuel A adalah orang tua murid dimana orang tua murid memiliki karakter yang selalu mendukung anaknya kemudian rela berkorban itu saya menemukan sebagai batang pohon tua yang ada di alam yang ditumbui sama tanaman kecil-kecil jadi ini saya transformasikan menjadi elemen arsitektural dimana ada penumpukan mesing kemudian untuk sketsa bangunan dari transformasi misis sendiri bentukannya adalah seperti ini kemudian saya mengambil percontohan lain yaitu sekuel I tema kecilnya adalah keterpurukan dimana disitu ada 2-3 karakter kuat yang pertama adalah lintang lintang itu karakternya adalah tertekan kecewa putus asa jadi ketika di alam saya menemukan bahwa keadaan ini seperti sebuah rumput yang kering jadi dari sini karakter rumput kering sudah dipatahkan sesuai dengan karakter lintang jadi saya transformasikan seperti ini kemudian ada 10 anggota Laskar Pelangi yang karakternya adalah peduli dan saling mendukung untuk di alam sendiri saya menemukan adanya segerombol jamur jadi ini karakternya dimana dia saling mendukung saling menopang ada banyak menjadi satu kesatuan yang kuat kemudian saya transformasikan seperti ini kemudian muncul lagi karakter bumus di sini namun karakter bumus di sini berbeda dengan sekuel yang di awal karena pada sekuel E dalam keterpurukan ini bumus memiliki karakter yang tegar jadi di situ saya menemukan sebuah batang pohon yang daunnya sudah tidak terlalu banyak tetapi dia masih tetap berdiri kokoh dari sini saya transformasikan menjadi bentukan batang pohon seperti ini kemudian saya transaksikan jadi bentukan dalam ketidakbedayaan ada cowakan dan juga ada patahan jadi ini menjadi main gate kemudian untuk contoh yang terakhir sekuel K ini adalah terjadi kontradiktif cara pandang dimana tokohnya itu ada Aku Sahdan kemudian Ibu Ikal nah si Aku ini memiliki karakter yang kemauan yang tinggi jadi dia menjadi satu-satunya murid yang berhasil nah saya melihat di sini ada kekokohan gunung kemudian saya transaksikan seperti ini sketsenya seperti ini di sini bisa dilihat sesuai dengan karakternya kontradiktif secara pandang adalah adanya perbedaan unsur arsitektur yang berbeda satunya masif kemudian satunya dalam bentuk rangka dari sebelah sekuel tadi saya mencoba mentransformasikan ke dalam sebuah tapak jadi elaborasi dengan tapak elaborasi ini merupakan penanganan yang cermat kepada tapak dan saya mencoba untuk melakukan eksplorasi jadi hasil yang muncul dari babak kedua saya coba elaborasikan ke dalam tapak dengan menggunakan memperhatikan unsur intrinsic dan juga programming tapak dan juga programming yang saya ambil di sini merupakan given jadi saya langsung menggunakan programming galeri dari Krishna Yanti 2002 kemudian saya mencoba eksplorasi tapak yang pertama eksplorasi tapak yang pertama ini saya mencoba secara mentah mengaplikasikan dari alur atau plot yang ada di pemetaan novel dan juga transformasi mimesis pada babak kedua ternyata bentuknya kurang menyatu dengan tapak jadi saya belum puas di sini kemudian saya melakukan perjalanan desain lagi akhirnya melakukan eksplorasi desain kedua ini eksplorasi pada desain kedua ini sudah mempengaruhi tapak jadi sudah memperhatikan unsur intrinsic dalam tapak namun masih belum terlihat jelas adanya sirkulasi yang belum mengikat antara satu bangunan dengan bangunan yang lain karena ini merupakan masa banyak kemudian saya melakukan eksplorasi yang ketiga pada eksplorasi yang ketiga ini sudah menemukan keterkaitan antara tata mahasiswa tapak dan juga alur cerita dalam novel Laskar Pelangi jadi untuk eksplorasi ini terpaksa dihentikan pada eksplorasi yang ketiga karena keterbatasan waktu jadi sebenarnya masih bisa dilakukan eksplorasi-eksplorasi berikutnya namun karena keterbatasan waktu jadi eksplorasi desain berhenti pada tahap yang ketiga jadi hasilnya seperti ini ternyata setelah dilakukan penyesuaian dengan unsur instrinsik dalam tapak maka terbentuklah sebuah desain yaitu radial bukan linear lagi karena saya memulai dari sekuelnya pada tidak runut dari awal tetapi saya mengambil dari sekuel pembagian yang tengah-tengah jadi bentukannya adalah seperti ini kemudian untuk dari sebelah sekuel itu dari fungsi bangunan itu juga akan saya melakukan interpretasi jadi penyesuaian sesuai dengan interpretasi saya misalnya untuk kebangkitan itu saya taruh di awal sebagai gate gerbang awal masuk seperti itu perjalanan desain melihat pelangi menempatkan interpretasi dan rasa yang memberikan kesadaran dalam perancang agar perancangan tidak tenggelam dalam keegoisman perancang kemudian perjalanan desain yang telah dilakukan membuka suatu permainan yang kaya akan imajinasi dan kreativitas dalam arsitektur karena masing-masing babak perjalanan memberikan pengalaman yang seru serta ternyata pada akhir desain memberikan sebuah kejutan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya terima kasih demikian presentasi dari saya mohon maaf kalau banyak gangguan terima kasih terima kasih Mbak Rahel atas presentasinya Alhamdulillah tidak molor juga jadi dari ketiga pemateri yang sudah presentasi ini malah kita benar-benar terbelalak melihat proses desain mulai dari awal sampai dengan akhir agar semakin terbelalak lagi tidak lengkap jika tidak ada diskusi jadi disini saya harapkan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa apabila ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat atau mungkin nanti rise hand jadi memang teknisnya seperti itu sambil menunggu pertanyaan yang muncul ini sepertinya belum ada saya awali dulu jadi jadi pertanyaan ini untuk ketiga narasumber pertanyaan yang pertama intuisi bukanlah sesuatu yang emosional itu intuisi menuntut perhatian yang jernih terhadap berbagai pilihan bagaimana cara menentukan pilihan itu yang sesuai mungkin bisa bisa langsung dijawab terserah mungkin dari Mbak Ida dulu Mbak Rahel atau ke Mbak Asti yang mau menjawab siapa saya coba jawab Mbak Ida dulu kalau menurut saya berdasarkan apa yang saya kerjakan di TA waktu itu sampai sekarang masih memberkas dan masih sering saya kerjakan jadi intinya intuisi itu adalah kejujuran dan seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa tugas kita itu adalah menangkap pesan kalau saya meyakini bahwa intuisi itu tidak bisa dimunculkan di luar tapak jadi misalnya saya jauh dari tapak kemudian saya berimajinasi itu saya rasa itu bukan sesuatu yang jujur tapi intuisi itu jadi harus muncul dari dalam tapak itu kalau menurut saya seperti itu karena yang di dalam tapak itu pasti sesuatu yang jujur dan berdasarkan apa yang saya alami itu dari tugas akhir itu bahwa sebenarnya itu tadi intinya adalah kita menangkap pesan yang sifatnya adalah universal itu tadi kemudian kita sampaikan kembali ke dalam bahasa bahasa kaum istilahnya mana yang tepat untuk di tapak itu tentunya bahasa apa ya yang kita sampaikan kembali itu adalah sesuai dengan ke apa ya kebijaksanaan kita masing-masing gitu itu sih kalau menurut saya seperti itu mungkin yang lain berbeda ya jadi mungkin seperti dari hati gitu ya mbak ya iya daya batin ya istilahnya karena kalau kebenaran universal itu kan pasti semua pasti semua pasti setuju gitu ya mungkin kamen saya seperti itu oke mungkin selanjutnya dari mbak asti atau mbak resul ya mungkin saya akan menjawab buwiwi kalau menurut pengalaman saya sih biasanya yang klik di hati gitu jadi kita yang bisa merasakan jadi saya mencoba menaikkan kepekaan mencoba duduk diam tenang kemudian merasakan dengan hati jadi tidak ada kegaduhan kegaduhan dari luar begitu saya merasa klik disitulah saya bisa memilih intuisi yang bisa saya gunakan jadi follow my heart gitu maksudnya jadi jadi menggunakan hati untuk menangkap oke untuk selanjutnya mungkin mbak asti ya seperti dijelaskan mbak ida dan mbak rachel barusan sebenarnya jawaban saya juga hampir mirip karena memang intinya intuisi itu pilihannya ditentukan dari rasa dari hati dari individu pemilih itu sendiri jadi jika ini diterapkan dalam sebuah desain maka perancang itu sendiri yang memutuskan untuk memilih pilihan atau langkah-langkah yang akan diambil nah untuk pemilihan itu sendiri memang berangkat dari rasa yang muncul dari sense indrawi yang dirasakan di lokasi tertentu atau dengan objek tertentu begitu sepertinya jawaban dari saya terima kasih terima kasih mbak asti jadi kalau mungkin saya bisa apa ya menarik benang merahnya mungkin memang kuncinya itu dari hati karena intuitif itu bersifat sangat pribadi sehingga hati keyakinan dan kejujuran itu menjadi poin penting dalam proses perintuisi oke karena berkaitan dengan hati dan dan pribadi saya yakin dari lupu yang paling dalam ini peserta sudah juga tidak sabar mengajukan pertanyaan ya ini ada satu dari Pak Johnny kuat Pak Johnny selamat malam masih terhubung Pak Pak Johnny Pak Johnny Pak Johnny mohon maaf oke ini mungkin saya bacakan saja ya mungkin belianya tidak tidak berkenan untuk mengajukan secara langsung ke narasumber jadi disini pertanyaannya dari itu saya sangat penasaran atas apa kita dapat merancang sebuah arsitektur dari sepenggalan kisah ataupun bersumber dari PUM sederhananya dengan standar apa kita membuat rancangan yang sesuai dengan makna yang kita mau sampaikan seperti itu ini yang mau menjawab siapa dulu atau mungkin dari Mbak Asti dulu gantian tadi Mbak Ida ya sebenarnya intinya berarti menanyakan standar apa yang yang digunakan untuk acuan merancang begitu ya mungkin jadi menurut saya sendiri standar yang digunakan dalam metode intuitif ini sendiri kembali lagi kepada rasa ketika dalam merancang itu kita memiliki proses perjalanan mendesain kita sendiri kalau pada diri saya sendiri momen itu saya bukukan dalam karya puitik yang merupakan sebuah lukisan itu nah dalam karya puitik itu saya menjalani proses mendesain itu berdasarkan standar-standar dari rasa yang saya kulik dari sebuah proses menerjemah karya puitik itu sendiri jadi ketika saya menerjemah satu persatu makna dari karya puitik yang telah saya buat itu saya bersama merasakan prosesnya merasakan proses sehingga saya menemukan kiranya satu titik dimana proses tersebut saya merasa oh ini momen klik yang saya juga rasakan waktu itu jadi hal itu adalah standar yang saya putuskan untuk membenarkan sebuah langkah yang saya ambil terhadap pemilihan desain pemilihan rancangan desain yang akan saya lakukan begitu sekiranya terima kasih mungkin selanjutnya Mbak Raisong kalau oke terima kasih Mbak Bibi kalau untuk standarnya itu saya rasa untuk intuitif ini tidak ada benar atau tidak ada salah atau tidak ada standar pakemnya jadi itu tergantung dari pribadi kita masing-masing jadi kita melakukan suatu intuisi seperti yang dibilang Mbak Asi tadi memang akan ada momen klik ketika kita sudah melibatkan rasa jadi kita belajar untuk peka peka dalam artian kita membuat jiwa kita itu berempati berempati dalam artian kita coba mengenali lingkungan kita kita coba mengenali sekitar kita dengan mengosongkan logika dalam artian rasa ini kita utamakan jadi biar kita bisa menangkep momen apa yang bisa kita dapat dari alam jadi lebih berempati karena menurut saya ketika kita melihat suatu cahaya sebenarnya cahaya itu bisa ngomong sama kita sebenarnya kita bisa ngerti apa yang dimaksud cahaya itu ketika kita mau untuk ikut merasakan gimana sih menjadi cahaya jadi rasa kita harus lebih peka lagi agar kita bisa menangkep apa yang ingin disampaikan oleh cahaya begitu juga dengan angin ketika kita duduk diam kemudian kita merasakan ada hembusan angin itu kita nggak bisa bilang standarnya ini kita nggak bisa tapi pasti akan ada momen dimana kita akan merasakan oh angin ini berbicara padaku seperti ini jadi itu personal lebih ke personal dan kepekaan ini bisa muncul kalau misalnya kita sering melakukan dan dengan begitu kita akan lebih peka lebih peka dan bisa merasakan apa yang ada di sekitar kita jadi menurut saya seperti itu terima kasih terima kasih Mbak Resel untuk selanjutnya mungkin langsung Mbak Itia mungkin kurang lebih sama yang disampaikan sama Mbak dan Mbak Resel tadi cuma saya ingin menambahkan bahwa saya juga termasuk orang yang 50-50 logika iya intuitif juga karena kita manusia pasti dibekali itu kita nggak bisa melepaskan salah satunya karena pasti saling berhubungan jika yang ditanyakan standar itu kita sudah berbicara tentang sesuatu yang sifatnya rasional terukur pasti kalau arsitektur kita nggak mungkin melepaskan itu kita mau merancang misalnya mau rancang museum misalnya kita harus ada programmingnya kan apa yang mau diwadahi itu pasti di satu sisi hanya saja yang strategi desain politik itu untuk mengambil gagasan desainnya gagasan desainnya jadi ketika kita sudah membekukan peristiwa politik itu tadi dalam rupa bahasa politik entah itu poems apa namanya puisi atau rukisan itu kita itu kita menjadikan itu sebagai sebuah alat untuk pemandu desain kalau saya menyebutnya sebagai kontrol politik jadi ketika kita sudah dapat itu seperti yang saya lakukan saya puisi saya berusaha menerjemahkan hasil dari proses puisi ini tadi ke dalam sesuatu yang sifatnya rasional saya minta counterpart untuk coba dianalisa puisi saya ini secara dari aspek sintaktisnya dari semantiknya dari struktur puisinya itu seperti apa dari situ kita baru bisa translasikan itu ke dalam bentukan-bentukan arsitektur otomatis ketika proses translasi itu terjadi kita juga masukkan sisi pragmatisnya seperti besaran ruangnya seperti apa kita tentunya tidak bisa mengabaikan karena intuisi itu bukan semuanya kita tapi itu berdasarkan dari apa yang kita cerap dalam tapak itu tadi rona jalin yang ada di tapak itu tadi jadi kalau kita sebagai manusia yang yakin bahwa kita ini ada penciptanya semua itu sudah given tinggal kita dikasih ide yang membedakan kita dengan mesin kan idenya itu tadi kalau mungkin programming bisa dilakukan oleh mesin tapi idea tidak bisa itu given dari sang pencipta saya meyakini itu sih terima kasih terima kasih Mbak Ida Mbak Resel dan Mbak Asti atas penjelasannya jadi memang harus imbang antara apa itu namanya intuisi dan pragmatis sehingga hal-hal itu yang nantinya mendukung apa itu namanya standar-standar ketika kita akan merancang oke ini ada pertanyaan lagi dari Bu Virus Mutia dari UPN ini kolega saya coba saya hubungi Bu Virus Ibu Virus ya selamat malam masih ya malam ini Ibu Virus mungkin bisa langsung mengajukan pertanyaan ke tiga narasumber ya terima kasih tapi sebelumnya saya izin dulu nggak on camera ya soalnya videonya lagi error juga saya tertarik banget sih sama pembahasan di malam ini terkait dengan sisi intuitif tadi cuman ini yang biasanya sering terjadi kadang-kadang itu kan kita kalau lagi ke site itu autonya itu auto ngeliat kayak oh arah angin disini matahari disini terus ini melihatnya tuh lebih ke arah situ gitu nah mungkin saya mau lebih bertanya ke ketiga narasumber hari ini tuh gimana sih caranya untuk melepaskan itu karena kan kita udah terbiasa pakai standar pakai textbook mungkin dari dosen sebelum-sebelumnya juga seperti itu gitu gimana sih caranya gitu untuk apa ya rasanya tuh on gitu loh ketika ada di tapak kayak gitu sih terima kasih bukan juga gitu tapi ketika kita mau momen puitik ya kita menarik diri dulu menarik diri surut gitu saya juga waktu itu bahkan sampai sekarang pun berkunjung ke saya itu gak cukup hanya sekali gitu kalau menurut saya kita kadang harus datang pagi siang malamnya seperti apa gitu dari dari berbagai kondisi itu tadi kita gak tahu kapan momen puitiknya maksudnya momen puitik itu untuk mencetuskan gagasan desain ya idenya itu kita gak pernah tahu tapi ya dinikmati aja misalnya kita mau observasi ya observasi aja gitu karena itu memang semacam apa ya tacit knowledge ya jadi memang informasi-informasi itu akan ngumpul di alam bawah sadar kita gitu jadi ketika kita nanti sudah dapat momen puitiknya dan kita mentranslasikan kembali ke dalam desain itu akan ngikut gitu begitu sih kalau menurut saya gitu jadi memang gak harus dilepaskan ya gak apa-apa itu memang itu memang ininya kita kok apa namanya potensi kita juga kan gitu ya ya terima kasih Mbak Idyam mungkin yang mau menjawab selanjutnya Mbak Astia atau Mbak Ressa oke mungkin saya menambah sedikit ya saya setuju dengan Mbak Ida kalau saya boleh meminjam istilah itu adalah menidurkan sejenak gitu ya jadi ketika kita mau menangkap momen puitik ini kita menidurkan sejenak dari kebiasaan kita yang sebelum-sebelumnya sudah kita lakukan memang itu butuh effort lebih tapi ketika setelah kita menemukan momen puitik itu maka kita akan recall lagi karena ternyata ketika kita aplikasikan ke dalam tapak maka yang seperti textbook awal itu kita akan tetap gunakan lagi jadi itu sebagai batasan-batasannya jadi menidurkan sejenak hanya untuk bagaimana kita bisa menggali momen puitik dari tapak yang kita hadirkan itu terima kasih ya terima kasih Mbak Razel Mbak Asti mungkin ya saya ingin menambahkan saja memang benar yang dikatakan Mbak Ida dan Mbak Razel kita nggak bisa tiba-tiba melepaskan standar-standar atau textbook yang pernah kita yang pernah kita pelajari sebelumnya di metode metode desain yang sebelumnya kita pelajari juga karena sebenarnya hal tersebut adalah hal yang dapat menurunkan egoisme dari metode intuitif ini sendiri jadi meskipun metode intuitif itu adalah suatu hal yang sangat subjektif sangat individualis yang sangat pribadi banget keputusannya nah untuk tidak menimbulkan rasa egoisme di dalam metode intuitif itu sendiri maka kita harus mengaplikasikan standar-standar yang sekiranya bisa menguntungkan hal-hal yang lain dalam perancangan yang kita lakukan jadi untuk menurunkan ego dari metode intuitif itu sendiri adalah sebuah standar-standar yang pernah kita pelajari itu begitu mungkin terima kasih ini sepertinya pertanyaannya juga banyak ini ada dari Bu Oka Saraswati selamat malam Bu Oka selamat malam oh iya Prof Oka selamat malam iya menarik sekali dibicarakan tentang metode intuitif mungkin kalau banyak arsitek yang tidak percaya dengan mengalami itu lewat AutoCAD jadi mereka itu tidak puas tidak bisa merasakan ruang itu di AutoCAD jadi mereka itu harus mengalami ke lapangan ke side side itu pun kemudian dibuatkan market itu direnungi seperti itu dia rasakan pengalaman ruang itu kalau dia tidak ada di tempat itu dia coba melihat secara tiga dimensi begitu dan tidak banyak arsitek yang tidak bisa dia tidak bisa dapatkan pengalaman itu dengan lewat hanya computerized saja itu saya banyak temukan teman-teman adik-adik mahasiswa saya juga seperti itu jadi memang di berada di lapangan mengalami kalau saya sebut itu mengalami kalau nanti menjadi puisi itu adalah penikmatan menurut saya itu metode saya mungkin Pak Susilo sudah tahu penikmatan estetika side itu dituangkan kemudian dalam puisi boleh saja itulah salah satu pendekatan pendekatannya itu kalau saya itu lihatnya pendekatan desainnya itu adalah puisi mendapat lagi ke belakang melihat puisinya dengan apa mengalami gimana cara mengalami menikmati jadi tahapan tetap sebagai seorang suatu penelitian ilmiah metode ilmiahnya tetap berjalan seperti tadi siapa Mbak Ida itu ya memang harus dilakukan karena kita pendidikannya kan di ilmiah bukan simsalabim begitu kan tidak secara wahyu begitu tidak pendidikan itu ilmiah ya standar-standar dilakukan semua dilakukan tetapi pendekatannya ya tadi puisi itu cara nyari puisinya itu Mbak Asti dengan berada di sana dan sebagainya itu sebetulnya apa namanya tidak mendadak sebetulnya ya menurut saya itu itu suatu suatu metode yang sudah dipelajari di suatu perguruan tinggi gitu ya itu pasti kalau enggak nanti enggak jadi sekolah di UB nanti ya kan ini suatu apa desain yang ilmiah sebetulnya coba nanti biar enggak menjadi apa menjadi tanda tanya ya ya harusnya ini bukan intuisi murni ya kalau intuisi murni itu nanti seperti para resi-resi zaman dahulu itu loh yang tiba-tiba dapat wahyu oh seperti ini begitu tapi adik-adik di sini ini memang betul-betul melakukan penelitian hasilnya penelitiannya kemudian dirasakan dan lain dan standar itu dipakai kan enggak mungkin juga tidak bisa kita pakai kan gitu ya apa namanya kita hidup di dunia ini gitu menarik sekali sebetul ini salah satu cara melakukan desain ya pilihan melakukan pendekatan itu kan pilihan ya pilihan mau dari mau dari puisi mau dari lukisan mau dari teori-teori apa green architecture dan lain sebagainya itu kan adalah pilihan ya ya itu kemudian dicerimahkan menurut saya menarik ya mengawalinya yang menarik karena puisinya itu siapa tadi ya Mbak Asti ya itu dibuat sendiri puisinya kalau Mbak Rahel itu dari Laskar Pelangi menerjemahkan puisi itu atau apa namanya cerita itu ya jadi itu dalam menerjemahkan cerita itu di dalam desain pendekatannya sudah dari buku itu Laskar Pelangi tapi kalau Mbak Asti itu membuat dulu puisinya nah puisinya kemudian diterjemahkan ya Mbak Ida juga ya tadi ya membuat sendiri dulu puisinya kemudian itu diterjemahkan di dalam desain ya untuk selanjutnya itu sudah sudah memakai metode itu ya alternatif desain alternatif apa ya penataan layoutnya sudah sudah membuat alternatif itu sudah sudah suatu pemikiran berdasarkan metode di situ ya menurut saya menarik ya ini adalah salah satu apa namanya pendekatan desain ya apa namanya tadi disebut juga bagaimana mengalami suatu place ya spirit of place nya dapat gitu ya mungkin Pak Pak Susilo saya perkenalkan metode saya nanti jadi adik-adik metode saya adalah metode penikmatan estetika tempat ya metode penikmatan estetika tempat jadi tempat itu harus kita nikmati dulu ya nah dapat yang tadi kliknya itu dapat rasanya itu adalah dari lima lima panca indera ke lima panca indera dirasakan ya dari kulit ya kita ada kalau ada hujan terasakan dan lain sebagainya ya mata ternikmati hidung telinga semua ternikmati jadi klik kita dengan side-nya dapat mau buat puisi mau buat lukisan dan lain sebagainya itu yang menjadi awalnya kemudian melakukan memakainya menjadi pendekatan begitu ya terima kasih saya saya apresiasi adik-adik ini sudah apa namanya memilih memilih ya pilihan itu pendekatan itu adalah pilihan nggak pakai analisa kok pendekatan itu pilihan saya pakai pilihan ini untuk pendekatan di belakangnya baru bekerja dengan metodologi dan analisis yang lainnya tapi kalau mau pendekatan itu pilihan terserah mau green architecture mau apa itu pilihan ya mau ini pilihannya adalah puisi pilihannya adalah apa lukisan dan tadi apa namanya cerita langskar pelangi itu adalah pilihan terima kasih ibu 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 pak selesilah adik-adik terima kasih terima kasih pro ok atas diskusinya dan juga kuliah singkatnya mungkin ya tentang intuisi terima kasih banyak ini mungkin saya akan satu pertanyaan saja ya karena memang ini waktunya sudah 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 mepet dengan jadwal kita. Di sini mungkin saya dari chat ini mungkin saya akan memanggil satu peserta yang mengajukan pertanyaan di kolom chat ini ada Syafa dari Arsitektur ITS. Syafa, apakah hadir? Halo, Syafa? Ya. Ini bisa mengajukan pertanyaan langsung ke narasumber. Ya mungkin bisa saya bacakan. Jadi pertanyaan saya kan kalau sepahaman saya ini seperti metode yang kerja dengan konsep berdasarkan konsep ya. Jadi kayak konsep-based framework, kayak ada mapping dari external knowledge, terus bagaimana kita mengaplikasikan klien gitu. Terus pertanyaan kedua, bagaimana kita, mungkin tipsnya untuk mentranslasikan bahasa dari luar ilmu arsitektur ke dalam bahasa arsitektur, kan beberapa ada yang nggak bisa ditranslasikan seperti yang tadi. Itu bagaimana kita bisa benar-benar tahu kalau itu tuh tidak bisa ditranslasikan gitu. Soalnya aku juga, kalau aku secara peribadi kan aku masih semester awal ya. Jadi aku mungkin pengetahannya dan kreativitasnya masih dan kalau misalkan aku sendiri mungkin kayak yang tokoh-tokoh di Laskar Pelangi tadi itu mungkin aku nggak akan kepikiran bakal mentranslasikan seperti itu gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sapa mungkin langsung dijawab dari narasumber. Mbak Rasel mungkin. Oke, selamat malam Mbak Sapa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau kaitannya dengan klien sih sebenarnya menurut pengalaman saya sebenarnya untuk metode intuitif ini lebih kepada kita terbiasa untuk mendengarkannya. Kita terbiasa untuk mendengarkan, kemudian merasakan ikut berempati apa sebenarnya yang dimau sama klien. Jadi lebih seperti itu. Jadi tidak bisa sepenuhnya intuitif langsung kita terapkan untuk desain ketika klien meminta kita untuk mendesain sebuah bangunan. Jadi lebih kepada bagaimana kita bisa mengekang ego kita, bagaimana kita bisa ikut merasakan apa sebenarnya yang dimau klien. Karena dengan seperti itu nanti kita bisa membuat sebuah desain rancangan itu selain nyaman juga kita. Karena kita merancang itu ada momen dimana setelah bangunan itu selesai, maka yang menempati selanjutnya adalah klien atau owner. jadi kita harus mewadah itu. Apa yang dimau klien, apa yang diinginkan klien agar bisa sesuai dengan yang dimau klien sudah menyimpang, maka kita akan bisa memberikan saran atau masukan-masukan agar desain yang tercipta nanti lebih bisa menghadirkan suatu kenyamanan atau suatu bagaimana itu bisa diterasasikan atau enggak. Kalau menurut pengalaman saya dari Laskar Pelangi ini, saya membaca novel itu sampai tujuh kali. Karena benar-benar saya harus bisa masuk ke dalam alur cerita itu harus bisa memahami dari bab, masing-masing bab, mulai bab 1 sampai 34. Jadi saya memang waktu itu sempat banyak sih, banyak sharing juga dengan Pak Susilo selaku pembimbing saya bagaimana bisa melakukan pemetaan ini sampai akhirnya bisa mencetuskan sebuah tema besar dalam novel Laskar Pelangi. Selain itu juga saya juga melakukan ikut, itu bisa juga membantu saya dalam ikut menyelami alur cerita ini. Dan juga waktu itu ada Kick Andy juga yang menghadirkan Andriya Hirata dan juga para tokoh-tokoh yang ada di dalam Laskar Pelangi dan juga pembaca novel Laskar Pelangi. Jadi dari situ saya berusaha untuk maupun plot yang muncul dalam novel Laskar Pelangi menjadi karakter. Jadi saya mau breakdown dari tokoh-tokohnya, kemudian karakter-karakternya seperti apa sehingga bisa mengerucut sebuah hati. Jadi semua saling berpengaruh. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rasel. Mungkin untuk selanjutnya Mbak Ida dan Mbak Asti. Singkat saja mungkin Mbak ya untuk jawaban. Ya, kalau menurut saya yang harus kita lakukan apapun kasus perancangan yang datang kepada kita gitu, kita diminta oleh klien untuk merancang apapun gitu. Yang pertama kalau mau pakai strategi desain intuitif itu kita menentukan apa sih pesan yang kita tangkap dan apa pesan utama yang mau kita sampaikan gitu. Jadi tema besarnya disitu. bahasa politik itu hanya untuk sebagai kontrol politik aja gitu. Jadi ketika kita sudah menemukan kata sifat, pasti bisa ditranslasikan gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Terima kasih Mbak Ida. Mungkin Mbak Asti bisa dilanjutkan. Ya, disini bicara klien ya. Untuk pengalaman sendiri saya memang kurang di bagian itu. Mungkin saya banyak belajar barusan dari Mbak Rajel dan Mbak Ida. di mana mungkin memang benar yang selama ini diajarkan bahwa untuk menghadapi klien meskipun apapun metode yang kita pakai, komunikasi adalah suatu hal yang penting. Sehingga kita, para perancang atau arsitek itu harus pintar-pintar bagaimanapun metode yang kita gunakan nantinya harus bisa kita komunikasikan kepada klien kita sendiri nantinya. Nah, lalu bagaimana tips untuk mentranslasikan bahasa yang dari luar ilmu arsitektur dalam bahasa arsitektur itu sendiri. Maka kita harus juga pintar-pintar untuk membahasakan bahasa yang sebelumnya ada di luar lingkup arsitektur itu menjadi sebuah bahasa rancang. Di mana hal tersebutlah yang akan kita sajikan kepada klien dengan beberapa metode komunikasi yang baik. Sehingga bisa para klien mengerti. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asti. Jadi ini karena waktu sudah lumayan molor dari jadwal. Mungkin untuk peserta yang pertanyaannya belum terjawab, nanti mungkin bisa dibantu oleh Panitia untuk meng-collect pertanyaannya dan disampaikan ke narasumber dan bisa dijawab ya email atau WA. Selanjutnya kita akan memasuki sesi akhir kegiatan malam hari ini dan saya akan membacakan beberapa catatan kecil dari saya. Jadi catatan kecil saya ini terdiri dari empat simpul. Tiga simpul pertama itu ulasan dari narasumber. Kemudian satu simpul terakhir ini ulasan dari moderator. Oke, simpul pertama ini dari Mbak Asti Ainu Nabila yang judulnya tadi Rangsang-Rancang. Kisah proses mendesain bersama momen intuitif pada tapak yang berawal dari aktivitas sehari-hari saat pandemi yang diwujudkan oleh Rangsang Indrawi dari empat indera, mata, hidup, kulit, dan telinga yang selanjutnya dibekukan pada suatu karya puitik rupa lukisan mengingat momen intuitif bukanlah suatu momen yang dapat diulang ataupun diingat kembali. Kemudian karya puitik tersebut diterjemahkan melalui penerjemahan unsur warna sehingga diperoleh grafik perbandingan dari masing-masing unsur warna. Grafik tersebut diidentifikasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan tema rancangan, program ruang, mising, menciptakan suasana ruang, dan seluruhnya dikombinasikan menjadi satu kesatuan rancangan bangunan yang utuh berjudul Adahar Gastronomic Center. Kemudian simpul yang kedua, ini dari Mbak Rassel Zipora dengan judul Melihat Pelangi. Perjalanan desain melihat pelangi menempatkan interpretasi dan rasa yang memberikan kesadaran dalam merancang agar perancang tidak tenggelam dalam keegoisam perancang. Perjalanan desain yang telah dilakukan membuka suatu permainan yang kaya akan imajinasi dan kreativitas arsitektur. Masing-masing babak perjalanan desain memberikan pengalaman seru karena memberikan kejutan yang bernyawa pada hasil akhir desain. Kemudian simpul yang ketiga, jelajah senang oleh Mbak Ija Sabta Rahayu. Di sini simpulnya berisi tentang puisi, sebenarnya sudah disampaikan oleh beliau tadi pada awal presentasi. Mengapa belajar arsitektur itu melelahkan, sering jenuh dan hambar. Apa yang saya kejar waktu terasa panjang? Saya tidak ingin terbuang. Tuhan, saya ingin menjalankan peran darimu dengan hati tenang. Ajarkan saya menjelajah dengan senang. Jadi kemudian simpul keempat, ini simpul terakhir dan simpul penutup, ulasan yang saya berikan. Intuitif menjadi sebuah komponen dalam perjalanan berarsitektur. Manusia menjalankan peran utamanya dalam mengembangkan kemampuan intuitifnya. Dan setiap manusia memiliki cara dan metode yang berbeda-beda dalam membangun kerangka berfikir tersebut. Manusia itu sendiri yang tahu kapan harus dimulai dan kapan harus diakhiri dengan mengedepankan intuisinya. Untuk pembacaan simpul telah selesai. Kepada Bapak dan Ibu mahasiswa dipersilahkan mengkaitkan keempat simpul tersebut sesuai dengan kemampuan intuitif Bapak-Ibu sekalian. Oke. Sebelum saya akhiri, mungkin Bapak-Ibu dan teman-teman mahasiswa bisa mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Sudah di-share oleh teman-teman dari himpunan. Saya tutup untuk diskusi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan yang saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan ke... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bibi. Menarik sekali ya. Ini waktunya juga sudah pukul 21, jadi saya tidak akan berpancar lebar lagi. Hari ini kita banyak belajar tentang bagaimana mencari momen klik melalui satu peristiwa, satu konteks gitu ya. Momen klik tersebut menjadi secara spontan dan tidak bisa diulang lagi. Momen klik harus segera dibekukan dalam bahasa politik sebagai konseptual metafor. Segera dibekukan sehingga tadi Mbak Ida di dalam angkot pun juga harus membekukan begitu. Bahasa orisidil dari para pelaku. Tetapi ada juga proses literal interpretation dari kisah novel Laskar Pelangi yang lebih dekat pada visual metafor. Dari kedua jalan tersebut lalu kemudian dibujudkan menjadi sebuah karya rancangan dalam satu metode kombinasi metafor. Jadi memang ada metodenya. Prosesnya mungkin tampak rumit dan melelahkan tetapi kalau melihat tadi perjalanan atau kisahnya para pelakunya nampak mereka senang melakukan. Jadi kalau merujuk pada provoka kita harusnya bisa menikmati. Ada proses penikmatan di situ. Itu saja dari saya. Lalu kemudian untuk seri kedua nanti mungkin insya Allah saya akan menghadirkan kami di ruang belalak itu akan menghadirkan ada tema Ayo Sekolah. Jadi kita akan mencoba melihat pengalaman dari Rizka Putri tentang mendesain ala Bauhaus. Jadi kita akan mencoba untuk mengikuti muhibahnya Rizka Putri ketika berkunjung ke Bauhaus dan mencicipi bagaimana sih studio Bauhaus itu dikerjakan. Rencananya begitu. Mungkin nanti akan ada elaborasi dengan teman-temannya di beberapa negara. Ada mungkin salah satu temannya dari Lexiko yang sudah bersedia. Nanti mungkin kita akan rekam dulu. Tapi intinya adalah kita akan belajar tentang pengalaman Mbak Rizka ketika mencicipi studio Bauhaus itu seperti apa. Jadi yang selama ini kita hanya mendengar Bauhaus secara teoritikal. Nah kali ini nanti kita akan bisa mengikuti pengalaman secara langsung dari apa yang sudah dialami oleh Mbak Rizka nantinya. Karena malam sudah larut, saya tidak akan berpanjang kata lagi. Semoga apa yang kita selenggarakan pada diskusi malam ini membawa kebaikan berkah kepada kita semua. Selamat malam, selamat istirahat kepada Ibu Bapak, teman-teman kolega dan para mahasiswa. Selamat malam sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Silahkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, MC. Terima kasih untuk Pak Susilo atas sepatah dua katanya tadi. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta karena sudah mengikuti acara kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari Kampung Panditia dan pihak penyelenggara webinar pada malam hari ini. Terima kasih kepada para pemateri dan juga Bapak Susilo sebagai penyelenggara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya. Dan salam berbajikan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.